Intro Bagi umat Islam di Indonesia, masjid mudah sekali ditemukan dan tentu ini menjadi sebuah keuntungan yang tak ternilai Namun, bagaimana jika suatu negara tidak ada masjid semaskali padahal ada ribuan umat Islam yang tinggal di sana Di negara Slovakia, diketahui tidak ada satupun masjid yang berdiri di sana Meski terdapat umat Islam sebanyak lima ribu orang Ini menjadikan Slovakia satu-satunya negara di Eropa yang tidak memiliki masjid Hal ini, lantaran peraturan setempat yang cukup ketat mengenai agama dan pembangunan tempat ibadah Pada tahun 2016 lalu, dua per tiga deputi termasuk oposisi memberikan suara yang mendukung undang-undang yang mewajibkan kelompok agama di negara itu memiliki minimal lima puluh ribu pengikut untuk bisa menjalankan sekolah agama membuka lembaga keagamaan dan dapat menerima subsidi dari pemerintah Menurut sumber resmi, umat Islam di Slovakia hanya memiliki lima ribu pengikut Dan membuatnya untuk saat ini tidak dapat menjadi salah satu agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah setempat Pada tahun 2016, pernah Menteri Robert Fico mengatakan bahwa Islam tidak memiliki tempat di Slovakia Maaf, Islam tidak memiliki tempat di Slovakia Ini adalah tugas politisi untuk membicarakan hal-hal ini dengan sangat jelas dan terbuka Begitulah kata Fico dalam sebuah wawancaranya Selama puncak krisis migran di Eropa Menteri dalam negeri Slovakia saat itu mengatakan Ingin membantu migran Namun dihadapkan dengan kenyataan bahwa tidak ada masjid di negara itu Kami ingin membantu Eropa dalam masalah migran Kami dapat menampung 800 muslim Tetapi kami tidak memiliki masjid di Slovakia Jadi bagaimana muslim dapat berintegrasi jika mereka tidak suka di sini Begitulah kata dia Ibadah di sebuah bangunan khusus Karena tidak ada masjid di Slovakia Membuat sekitar lima ribu umat Islam yang ada di sana Menyiasati cara agar tetap bisa beribadah bersama-sama Umat Islam di Slovakia biasa berkumpul di Islamic Center of Cordoba Yang terletak di ibu kota Bratislava Ini adalah satu-satunya tempat peribadatan Islam di negara tersebut Yang berada di bawah Yayasan Islamic Foundation in Slovakia Meskipun tempat ini bukan sebuah masjid seperti yang biasa kita lihat di Indonesia Namun tempat tersebut menjadi tempat sholat bagi umat Islam di sana Islamic Center itu buka setiap hari Dan biasanya dijadikan tempat sholat harian Kecuali sholat subuh Tempat ini tidak terlalu besar Tapi cukup untuk menampung sekitar 80 hingga 100 orang Terdapat mimbar kayu untuk khutbah jumat Namun tidak ada arnamen atau corak masjid yang biasa ditemukan seperti masjid-masjid di Indonesia Islamic Center Cordoba pernah mencoba untuk mendapatkan izin mendirikan masjid Namun proposalnya ditolak oleh otoritas setempat Nah itu dia Itulah satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki masjid Walau di dalamnya ada ribuan umat muslim Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati